Sebenarnya yang paling jujur di ujung pembicaraan Bung Beni itu kan, Bung Boni, muncul nama Pak Anies Baswedan. Sehingga kalau bisa saya simpulkan, forum ini memang ada satu diskriminasi. Kalau memotret pada realitas, dinamika demokrasi di luar sana, memunculkan nama Ganjar dan Prabowo di forum ini, ini pesan halus TV One, satu panggung yang apalagi kualitas dialog seperti tadi kan, tidak mencerminkan sesuatu yang berkualitas. Pertama, kalau bicara Prabowo berebut Ganjar dan Prabowo berebut dukungan Presiden Jokowi. Pertanyaan mendasar itu kita tanya dulu, apakah Jokowi sebagai Presiden apa sebagai petugas partai? Kalau sebagai Presiden, dia itu digaji oleh rakyat. Ini sesuatu yang memalukan. Rakyat menggaji dia untuk bekerja, menjalankan roda pemerintahan. Kemudian hari-hari ini, hampir 6 bulan ini, dia menjadi lapak politik bagi perebutan Gerindra dan PDIP. Ini satu. Kalau dia sebagai petugas partai, kepemilikan partai politik, pasti orang berpikir dia milik PDIP. Tidak elok direbut oleh Gerindra. Kalau dia sebagai Presiden, partai politik datang untuk minta rebutan rakyat ketawain. Kami bayar pajak kepada Presiden dan kemudian Anda mau berebut. Pengaruh Presiden yang sudah otomatis itu adalah jaringan, fasilitas dan seluruh dari perangkat kekuasaan. Artinya Gerindra maupun PDIP ini bangkrut sebagai partai politik. Mestinya mereka mandiri dong. Karena calon Presiden itu kan produk partai politik. Dari mana ada hubungannya dengan Presiden? Ini bukan produk kebijakan negara. Prabowo produk politik yang berkali-kali kalah. Yang sejak awal dia membentuk Gerindra, sampai sekarang posisinya sebagai ketua umum partai. Kalau ditanya apa modal maju sebagai calon Presiden, kan dia ketua umum partai. Begitu juga dengan Ganjar. Seleksi dan pemilihan terhadap Ganjar itu dilakukan secara mendadak. Tiba-tiba satu hari sebelum lebaran diumumkan oleh Ibu Megawati, publik menangkap. Ini bukan kesepakatan dari sebuah konsensus partai politik. Ini produk ketua umum. Jadi membicarakan hubungan antara partai politik dan Presiden ini satu distorsi, sesuatu yang memalukan. Justru sudah pada level mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sebagai rakyat saya. Boleh kan saya berpajak, dan saya marah kepada Anda semua. Anda menghadik Presiden saya. Anda membuat rusak ini tatanan hidup bernegara. Dan tidak ada bahasa ilmu pengetahuan untuk mengevaluasi proses demokrasi yang amperadu. Tidak ada satu pandangan yang jauh visioner untuk melihat bahwa ketiga rebutan partai politik besar terhadap istana atau kekuasaan Joko. Itu sesuatu yang memalukan. Kalau saya berkaca di seluruh media sosial, itu sudah pada tingkat mereka mengatakan ini badut. Bodekah. Tidak percaya diri. Kalau Anda yakin punya dukungan yang kuat oleh partai politik, Anda punya massa yang kuat, ya Anda jauh dari kekuasaan. Anda tidak boleh nyerempet-nyerempet sebagai pengimis yang setiap lima tahun muncul untuk mendapatkan. Saya mau tanya sekarang, kalau Pak Jokowi memberi dukungan kepada Gerindra, dukungannya, secara pribadi, dia datang ke TPS itu kan cuma satu suara. Kalau dibilang nanti Pak Jokowi akan mengarahkan dukungannya, itu juga tidak relevan. Rakyat tidak mau. Rakyat tidak mau presiden menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mendukung salah satu calon presiden boneka. Itu satu poin ya. Saya ini sebenarnya, saya duduk tadi di sini Maria dan Andromeda, saya merasa sebagai rakyat yang termarginal. Saya amati, kawan-kawan saya, sahabat saya semua, kok tiba-tiba tidak menjadi pendekar, pejuang demokrasi. Tidak menjadi visioner. Yang menonjol di forum ini, mohon maaf, Anda ini jadi juru bicara kepentingan ketua umum partai. Jadi juru bicara presiden. Secara tidak langsung. Anda tidak berbicara tentang satu konsilidasi demokrasi yang bermartabat, yang visioner, yang konstruktif, hanya mempersualkan nanti kalau Jokowi bikin tangan begini, apa analisa politiknya? Kalau Jokowi satu mobil dengan Prabowo, apa makna dibalik? Ini bangkrut secara politik. Bangkrut. Karena kalau bicara partai politik dan produk partai politik, maka bukalah forum. Kita tanya dulu, apakah Megawati yang selama bentuk PDIP sampai sekarang ini menjadi ketua umum partai? Masih menggunakan satu keputusan yang tidak dikonfirmasi, tidak melibatkan secara menyeluruh kadir di dalamnya. Ini cowok maut sama Megawati. Kalau bahasa dari berbagai analisa yang berkembang di media masa, pertengkaran mengatakan terlanjur Pak Jokowi mungkin meng-indorse Pak Ganjar, kemudian di ujungnya Ibu Megawati mengkudeta dan mengumumkan ini calon presiden kita. Begitu juga dengan Gerindra, namanya bagus di luar. Gerindra. Tapi praktek politik yang dilakukan oleh Prabowo itu Gerindra. Satu partai yang ditempatkan seolah-olah ini satu barak politik yang setiap keputusan itu dilakukan atas dasar komando politik. Tidak ada diskusi. Tidak ada ruang kajian. Dan modal Pak Prabowo itu yang saya dengar tadi kan. Bahwa modal untuk jadi calon presiden karena dia ketua umum partai. Kalau dia enggak ketua umum partai, dia enggak calon. Dia enggak laku. Itu versi Bang Faisal. Bukan saya ingin mengatakan begini. Sebenarnya semua pembicaraan di forum ini menyangkut dengan calon presiden jujur kita harus mengakui bahwa ini satu jebakan yang dihasilkan oleh undang-undang yang salah. Kalau ambang batas 20 persen itu dihapus, dibuang ke tempat sampah. Semua partai politik berhak mengusun calon presiden tidak ada. Partai-partai ini berebut pengaruh dari kekuasaan. Yang kedua, saya mau mengatakan begini. Cobalah kita maju selangkah lebih jauh. Kalau saya itu posisi 1 persen mendukung Prabowo. 1 persen saya mendukung juga Ganjar. Saya 98 persen mendukung Anies Baswedan. Karena harus perubahan yang kuat luar. Nah, saya berharap juga dari Bung Boni dan kawan-kawan juga menisihkan 1 persen untuk tidak meminci Anies Baswedan. Karena memang tema ini hanya membicarakan satu perbandutan politik antara Prabowo dan Ganjar yang berebut pengaruh Jokowi. Tapi kita juga buka ruang realitas di luar sana. Ada jutaan orang yang sangat antusias juga bersama gerakan perubahan mendukung Anies Baswedan. Ini satu realitas politik. Jangan dihukum karena Anda Ganjar, Anda Prabowo kemudian itu politik identitas. Semua ini identitas. Identitas atas nama kita porsi ketiga tetap akan kami bahas. Anies, Ganjar dan juga Prabowo. Ketiga nanti akan kami satu tempatkan. Tidak. Dengan tidak memasukkan nama Anies saya ada dua kemungkinan yang saya analisa. Pertama ini memang panggung satu badut yang mau dibunculkan dan kemudian kualitas pembicaranya kan tidak ada. Terbukti tadi kan. Kedua mungkin juga ada pesan kuat dari istana untuk mendiskriminasi calon-calon lain seperti Gateng Nurmanto Lajalah Mataliti Matalita seperti Anies Baswedan karena calon ini banyak. Kalau kita mau bicara sebagai kawan-kawan 98 Bunga Dian dan saya semua sehingga demokrasi ini sudah dibajak oleh ketua umum partai baik Minggawati maupun Greenberg. Itu juga terjadi di Gokar terjadi di PKB terjadi di mana-mana. ini calon yang diusung oleh seorang kakek yang mengusung dirinya sendiri yaitu Prabowo dan seorang nenek mengusung anaknya yang namanya Ganjar gak ada prestasi ini dipaksakan lewat endorse-indorse karena tidak laku maka dia harus dekat kepada kekuasaan kalau dia akan laku dia akan jauh dari istana dan sudah tiba pada kesimpulan rakyat menyempulkan begini calon presiden yang semakin jauh dari pusat kekuasaan dia yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati